Terakhir nomor 40 Dalam sebuah kantong terdapat 8 bola bernomor urut 1-8 Jika diambil 2 bola secara acak Peluang terambil kedua bola bernomor ganjil adalah Oke ini sudah saya buat 8 bola bernomor urut 1-8 secara berurutan Oke kita ambil 2 bola secara acak Berarti kalau diambil 2 bola secara acak Maka angka kebalikan itu dianggap sama Misalkan 1-2 dibalik jadi 2-1 itu sama Jadi gak boleh Kita hitung cukup 1 aja Oke seperti apa Saya akan buat titik sampelnya dulu Nah ini saya buat untuk angka 1 1 pasangannya 2 1 pasangannya 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Kenapa 1-1 itu enggak Karena ini 2 bola secara acak Jadi kalau 2 bola secara acak 1-1 itu dianggap sama Jadi gak usah dihitung Kemudian kita mulai dari 2 sekarang Oke kita lanjut Jadi 2-3 Kenapa enggak 2-2 Karena dianggap sama ya Terus kenapa enggak 2-1 2-1 udah ada tuh Di depan 1-2 Dianggap sama Berarti kita mulai jadi 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 Berarti selanjutnya 3-3 Oke jadi ruang sampelnya Seperti ini 3-3 itu enggak ada Kalau 3-2 Udah ada 2-3 Jadi yang kebalikan itu Tidak kita anggap Karena sudah sama Jadi karena diambil 2 bola secara acak Berarti yang kebalikan itu Dihitung 1 Oke jadi titik sampelnya seperti ini Pertanyaan adalah Peluang terambil Kedua bola Bernomor ganjil Nah kita tinggal cari nih Mana aja yang nomornya Ganjil Berarti 1-1 enggak ada ya Berarti 1-3 1-5 1-7 Jadi yang dua-duanya ganjil adalah 1-3 1-5 1-7 3-5 3-7 Dan 5-7 Itu dua-duanya ganjil tuh Oke Peluangnya sekarang Peluang itu rumusnya NA per NS NA itu yang ditanyain Karena keduanya nomor ganjil Berarti yang saya lingkar itu Yang di atas Yang di atas berarti ada 6 buah ya Ada 6 buah yang bernomor ganjil Berarti ada 6 Per ruang sampelnya yang mana Nah ini semua angka ini Semua angka ini Ruang sampelnya Ada 28 Berarti 6 per 28 Enggak ada jawabannya Nah berarti kita kecilin Dibagi 2 nih ya Dibagi 2 Jadi 3 Dibagi 2 Jadi 14 Berarti jawabannya adalah 3 per 14 Jawabannya B Terima kasih telah menonton!